Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kita lanjut lagi di nomor 6. Di sini ada perhatikan gambar berikut. Titik P, sebidang dengan kawat sejajar seperti gambar di atas. Jika B1 dan B2 merupakan induksi magnetik di titik P, yang disebabkan oleh kawat I1 dan I2 adalah titik-titik ya. Oh, maka titik-titik. Nah, di sini kita langsung saja jawab dengan aturan tangan kanan ya. Jadi, tangan kanan, kemudian ibu jari ke atas, dan genggaman itu, ibu jari menunjukkan arus, kemudian genggaman tangan itu menunjukkan arah medan magnetik. Jadi, saat di sini, dia akan masuk ya. Nah, di sini masuk. Jadi, B1-nya masuk. Coba, arah B1 dan B2 masuk bidang gambar. Arah B1 keluar bidang gambar, salah ya. B1 masuk. Benar, B1 keluar, ini salah. Arah B1 ke kiri, salah ya. Jadi, kemungkinan A atau C. Nah, sekarang kita coba dengan yang I2. Nah, I2, ibu jarinya ke bawah ya. Ibu jari ke bawah, kemudian genggamannya akan keluar bidang. Jadi, ini keluar bidang ya. Keluar bidang. Jadi, bisa ditulis di titik-titik gini ya. Di titik-titik. Jadi, dia keluar bidang. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, jadi yang A juga salah. Oke, kalian bisa praktekkan dengan aturan tangan kanan ya. Ibu jari menunjukkan arus dan genggaman tangan menunjukkan arah medan magnetnya. Magnetiknya ya. Untuk videonya, saya tidak bisa perlihatkan ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 7. Pengantar berbentuk selenoid yang memiliki jumlah lilitan sebanyak 50 lilitan terdiri dari arus risik sebesar 10 ampere. Jika pengantar tersebut menghasilkan induksi magnetik yang ujung selenoidnya sebesar 6,28 x 10 pangkat min 4 tesla panjang selenoid tersebut. Yang diketahui, N-nya 50, I-nya 10 ampere, B-nya 6,28 x 10 pangkat min 4 tesla. Ditanya, L-nya berapa? Kita jawab. B sama dengan mu 0 kali N kali I per 2 L. Ini persamaan untuk ujung selenoidnya ya. Induksi magnetik ujung selenoid. Kita langsung masukkan saja. 6,28 x 10 pangkat min 4 tesla. Pangkat min 4 sama dengan 4P kali 10 pangkat min 7 kali 50 kali 10 per 2 kali L. Itu teman-teman. Nah, kita bisa kalikan ya teman-teman ya. Jadi, kita dapat hasilnya adalah. Ini kita tuker L-nya di sini. Jadi, L sama dengan 4P kali 10 pangkat min 7 kali 500 ya. 2 kali 6,28 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini karena hasilnya ini adalah tidak pakai P ya. Kita masukkan saja P-nya 3,14. Ini kali 10 pangkat min 7 kali 500. Ini 2 kali 6,28 kali 10 pangkat min 4. Oke, kita bagi 4 bagi 2 itu 2. Kemudian 3,14 dibagi 3,14 itu 1. Ini dibagi 3,14 itu 2. Kemudian 2 dibagi 2 itu habis. Dan sisanya, oh ini masih ada. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat min 3. Jadi, hasilnya adalah 500 kali 10 pangkat min 3. Meter ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti 0,5 meter. Sorry, meternya kok kayak gini ya. Nah, ini biar jelas. Maka, dijadikan cm dikalikan 100. Jadi, 0,5 kali 100 cm. Jadi, 50 cm ya. Jadi, jawabannya adalah yang D untuk nomor 7. Untuk nomor 8, perhatikan gambar berikut ya. Ada kaut lurus yang dilengkungkan seperti gambar di atas. Di alir-alir sisi I. Besar induksi magnetik di titik B. Jadi, kita mungkin perlu tuliskan yang diketahui ya. Ini ada N-nya, lilitannya itu 3 per 4 ya. Kemudian ditanya. Induksi magnetiknya. Di titik B. Berarti itu di pusat ya. Nah, kita bisa jawab untuk B. Itu sama dengan mu 0 kali N kali I per 2A. Mu 0, N-nya 3 per 4 kali I per 2A. Nah, jadi, kita tinggal olah saja ini. Atau hitung saja. Jadi, ini bisa ditulis mu 0 kali 3 kali I per 2 kali A kali 4. Jadi, kita dapat mu 0. Nah, jadi jawabannya adalah yang 3 mu 0 I per 8A. Oh, 3. Berarti yang B ya, teman-teman ya. Ini yang B. Nomor 9, ada 2 kawat sejajar yang bercerak 20 cm. Di alirin arus disik sama besar dan berlawanan arah. Jika besar gaya tiap satuan panjang yang ditimpulkan sebesar 16 x 10 pangkat min 6 N per meter, kuat arus yang mengalir pada masing-masing kawat dan jenis interaksi yang dihasilkan, lah. Yang diketahui ada jarak antara 2 kawat, kita kasih nilai. Kita kasih simbol A, 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kemudian, untuk gaya persatuan panjangnya adalah 16 x 10 pangkat min 6 N per meter ya. Nah, di sini kuat arus yang mengalir pada masing-masing kawat dan jenis interaksinya adalah titik-titik. Berarti yang ditanya I ya. Baik, kita coba jawab ya. F per L itu sama dengan mu 0 I1 kali I2 per 2 PA ya. Nah, di sini arus listrik sama besar, maka kita juga bisa kasih I1 sama dengan I2 sama dengan I ya. Di F sama dengan mu 0, kita cari I-nya. Untuk L-nya, oh, kita tulis saja dulu F per L mu 0 I kali I. I2 per 2 PA. Nah, di sini kita dapat 16 x 10 pangkat min 6. Ini 4P kali 10 pangkat min 7 I2 per 2P kali 0,2. Ini bisa dibagi. 2 ya. Kemudian, ini bisa dibagi, yaitu 10 ya. Berarti, 16 x 10 pangkat min 6 sama dengan 10 x 10 pangkat min 7 I2. Nah, ini bisa dibagi, teman-teman. Jadi, 16 x 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan I2. Jadi, kita bisa dibagi, maka 16 sama dengan I2. Dan akar 16 sama dengan I, maka I-nya adalah 4 Ampere. Nah, kita dapat I-nya. Nah, sekarang apakah tolak menolak atau tarik menarik? Nah, di sini kawatnya sejajar ya. Nama besar dan berlawanan arah. Jadi, ini ke sini, kawatnya, arusnya ya. Yang satu ke atas. Maka, dia akan tolak menolak. Oke. Begitu. Jadi, jawabannya adalah ini. Tolak menolak. Nah, 4. Kedua kawat tolak menolak ya. Jadi, yang D. Kalau tarik menarik, itu berarti searah ya. Kawatnya searah. Nomor 10 ya. Nah, perhatikan arah gaya magnetik pada kawat arus listrik yang diletakkan dalam medan magnetik B pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan hubungan I-B yang benar adalah D. Kita menggunakan aturan tangan kanan ya, teman-teman ya. Jadi, ibu jari itu arus. Kemudian, untuk telunjuk itu adalah medan magnetik ya. Dan jari tengah itu adalah gaya Loren. Jadi, kita bisa tes satu-satu. Untuk yang pertama, ini ibu jari. Ibu jari. Kemudian, ibu jari, telunjuk, arusnya, gimana, gimana ya arusnya. Benar ya, arah gayanya ke atas ya. Benar. Untuk gambar pertama ya, kalian bisa coba. Itu benar. Benar kan ya, telunjuk, ibu jari, telunjuk, coba saya nih. Saya lagi nyoba-nyoba nih. Benar ya, ya. Kemudian, untuk nomor dua, itu ibu jari, telunjuk. Dari telunjuk, menunjukkan arah medan magnet. Dari tengah, mengarahkan ke Loren. Jadi, nomor dua ini salah. Ya, harusnya F-nya ke bawah. Jadi, ini salah nih. Harusnya ini ke bawah. Nah, ini salah. Kemudian, untuk yang ketiga. Ini B, dan. Nah, ini baru benar ya. Ini benar. Ini benar. Jadi, satu dan tiga. Satu dan tiga itu yang C, teman-teman ya. Kalian bisa coba sendiri ya. Satu dan tiga itu yang C, teman-teman ya. Satu dan tiga itu yang C, teman-teman ya.